Di depannya sampean ada ibu, sampean-sampean mau ngomong apa? Seumpama di depan sampean ada ibu, mau ngomong apa? Ibu, kalau tangan, kalau pengen tetap sampean, Ibu, saya kanan, saya ingin ketemu ibu. Ibu, pergi sampean telah seberapa? Terima kasih. 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 yang disini kan dua, terus yang dua mana? yang ini yang pertama oh sampean? ini yang pertama terus sampean yang? kedua yang ini yang ketiga yang keempat? umur lima tahun umur lima tahun? oh gitu terus yang kecil kemana sekarang? yang kecil ikut ibu oh yang kecil jajak ibu berarti sampean bertiga ini ditinggal iya berarti sampean ceritaan emasnya itu yang paling gede lemasnya itu kemana? kerja pak kerja di mana? terus? tak monten yang mici pak? iya kalau dulu sampean berarti empat bersaudara jadi mereka ini empat bersaudara satu ikut ibunya yang tiga kakaknya ini yang paling besar berarti ya tapi badannya kecil sendiri ya itu kalau-kalau dijual habis kira-kira dapat berapa? ya sampe ikut sampe ikut iye? lima ratus sang sampe lima ratus ribu? iya sudah langsung anu dibungkuk semuanya ojo dredik dong dredik pernah gak ada orang yang borong langsung habis gini? pernah alhamdulillah tadi malam mimpi apa? digigit kelar? sampe yang sekarang bikin es ya jadi alhamdulillah adik-adik ini yang luar biasa meskipun ditinggal sama orang tuanya meskipun ditinggal sama orang tuanya mereka tetap luar biasa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah sekarang saya nanya nih ibu pertama pertama pergi pertama pergi itu eee kapan? bukan pertama pergi ya ibu pergi itu kapan? hampir satu tahun ini hampir satu tahun terus gak di pasrain gitu misalkan sebelum pergi ibu ngomong ini ibu mau pergi kemana terus adik-adik sampe rakyat tawet gitu gak? enggak ya gak diperasa dipasrain apa-apa jadi tau-tau cukup pergi gitu aja iya terus kalo bapak? kalo bapak bapak baru-baru ini 4 bulan? iya 4 bulannya terus sampe anak yang pertama iya setelah ditinggal bapak ibu apa yang saya melakukan? iya 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 bahasa Indonesia bahasa Indonesia belajar nyari uang sendiri belajar nyari sendiri iya adik kedua adik jagain baksonya iya kalo sampein dulu katanya sempat kerja ya iya kerja di Bojonegoro di Bojonegoro padahal sampe padahal si emasnya ini masih sekolah SMA kelas 1 kelas 2 sekarang ya kelas 1 kan iya yang paling ini berarti kelas 6 dong iya iya berarti pada saat ditinggal mereka kakak yang pertama SMA kelas 1 adik SMP kelas 3 adiknya lagi SD kelas 6 untuk adik yang paling kecil dibawa ibu iya terus pada saat ditinggal ibu bingung gak? iya ada ya bingung pak bingungnya gimana? ya bingungnya kayak ada masalah apa itu sampe pergi oh berarti sampein gak tau ibu pergi itu karena masalah apa gitu? gak tau terus setelah ibu pergi bapak ada gak cerita kesampaian? bapaknya sampein? gak ada gak berusaha nyari? ya udah berusaha tapi ya itulah pak sebelum pergi bapak mungkin ada ribut sama ibu gitu kali ya? kayaknya gak ada gak ada iya terus kalau informasi yang saya dapet ibu sering di anu ya? ditage-tage orang gitu ya? iya bank operasi jadi ibu ini bingung jemrein bener gitu ya? operasi yang yang bungain duit itu dong? iya terus sekarang pak pernah nanya lagi setelah bapak eh setelah ibu pergi bapak masih jualan sama sampean? tapi tau-tau banyak orang masih dateng ke rumah iya nagih duit itu ya? kadang terus akhirnya bapak pergi juga? iya akhirnya bapak katanya pulang ke ke kampung sampean kok gak diajak? enggak iya udah diajak tapi gak mau pak oh jadi ini bapaknya bapak pulang itu sempat pamit namun anak-anaknya gak mau gitu enakan disini terus sampean sekampen ini tinggal di Karangkembang itu rumah sendiri atau ngutras? rumahnya mbak 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 rumahnya mbak terus berarti sekarang kalau pulang pulang ke rumahnya mbak iya tapi sekarang ngekos di babak sampean bertiga ini sekarang ngekos? saya saya sendiri terus sampein kekos sendiri terus hasilnya dari mana? uang bapak? namanya kadang di apa kerja itu lupa nyalangi kerja apa sih? kemarin kalau kemarin itu warung kopi kemarin si emasnya ini kerja warung kopi namun keluar ya iya sekarang bantuin adik-adiknya untuk bulan bakso terus sistem setorannya kayak apa? per per berapa ratus ribu itu dapat berapa? ya tergantung pak tergantung apa lagunya berapa iya kan berarti oh berarti gak per seratus kayak kemarin lagu seratus ribu dapat berapa gitu gak? berarti di global aja iya jadi sehari ini dapat berapa nanti dikasih gitu ya? rata-rata berapa? per setiap harinya? gak tau adik pak yang oh adik jadi kakaknya ini kerja nah sambil kerja dia ini bantu adik-adiknya nah itu kita borong habis sudah dapat berapa mas? 3-3 dapat 3-3? masih banyak pendulunya? masih ya jadikan 50 bungkus ya iya memang sampe deket lah rumahnya sama ini enggak kan? oh gitu oh gitu ya oh gitu ya bapaknya ada rencana baru gini? iya udah tau sudah lah gak tau bapak ibunya berarti gak tau ya jadi kita doakan mudah-mudahan mudah-mudahan si adik-adik ini hebat ya terus kalo sampe memang mau kuliah kalo mau kuliah nanti kabarin pak perlomba ya siapa tau kita bersambah dulu ya terus berarti sampe ngekos adik-adiknya pulangnya ke rumah mbak katanya tidur sempat di sini juga sering tidur di sini kadang di sini kadang di sebelah sini begitu ya begitu saya mau nanya sih siapa itu namanya? Muhammad Sivalul ilum 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 sini ilum ha, kakak bantuin habisin kayak sedih aku sedih aku enak sedih mas, ini kayak ibu ya ini kayak ibu ya ini kayak ibu ya Mas Aya ya pas di tinggal ibu pergi ada gak ibu pamit sama-sama atau cerita gitu Mas, ibu tak pergi kemana gitu? Bawa Tenggu enggak enggak cerita sama sekali Terus Ibu perginya itu pagi, siang, sore, malam? Iya malamnya udah pergi kok Malam pergi, tau-tau sampe pagi sudah gak ada? Gak, gak ada Sempat nyari gak? Enggak pak, gak nyari pak Kenapa gak dicari? Ini tuh, ini ngertos Gak tau perginya kemana? Terus Bapak sempat ngomong, Ibu kenapa pergi pak gitu? Pernah gak sampe nanya? Gak pernah nanya itu Gak pernah nanya hubungannya ke Bapak sama Ibu Begitu ya, gak tau Jadi, kangen gak sama Ibu-nya? Gak Eh, kangen gak? Sedikit kangen Sedikit kangen, sedikit gak? Sedikit kangen, sedikit gak Ibu-nya mas? Ya didoain aja, didoain aja mudah-mudahan Ibu-nya Jukes ya nanti biar inget sama anak-anaknya ya Terus sampean kan jualan bakso ini, bantu kakaknya Iya kan? Terus sekolahnya kayak apa? Terganggu gak? Sekolah gak terganggu Enggak Enggak terganggu? Enggak Sampai sekolahnya berangkat jam berapa? Jam setengah tujuh Jam setengah tujuh pulang? Jam dua belas Jam dua belas, pulang sekolah langsung ke sini? Langsung ke sini Bantuin si kakak? Iya Untuk bajunya ditaruh di mana? Untuk bajunya ditaruh Di rumah nenek atau di sini? Di sini Di sebelah ini ya? Iya Berarti si Adi ini kalau tidur itu di sebelah di bengkel ya Ya tidurnya di sana Iya Kalau ditinggal kakak bisa mandiri sudah jualan bakso nya? Belum bisa Belum bisa Sampai yang fokus untuk jualan es Iya Iya Nah Kak coba ya Ini es enak apa gak sih? Eh Nggak enak ya Es dapat untung berapa setiap hari? Tergantung Kok kecut ini? Kok kecut ini? Eh Kok tergantung mas? Makanya gimana? Kita duitnya untuk masuk ke kotak itu pak Oh duitnya mas Mas Jadi semua itu di total? Iya Es sendiri Es sendiri Berarti es itu masuk ke Kelaci sendiri ya? Kalau es itu masuk ke jenengan semua Iya Kalau es itu masuk ke sampean Kalau baso nanti persenat gitu kan? Sekarang punya tabungan berapa sudah? Satu miliar Amin loh Iya Amin Yang penting tetap rajin ya Iya mas ya Ya biar aja lah Sementara ini ibu pergi juga gak apa-apa Mudah-mudahan nanti segera pulang ya Ada pesen gak buat ibu? Siapa tau ibunya nanti ngeliat Ya siapa tau bu Saya kangen Sampain kangen gak sama ibunya? Ayo Kangen gak? Seumpama di depannya sampean ada ibu sampean-sampean mau ngomong apa? Seumpama di depan sampean ada ibu mau ngomong apa? Ibu Ibu, kalau kangen Kalau pengen tetap sampean Ibu, saya kangen, saya kepingin ketemu ibu Ibu pergi sampean kelas berapa? SD ya? Mas CSD Kelas? Kelas 5 sampe kelas 6 Jadi Si Mas ini Ditinggal ibunya Usianya Kelas 5 Di antara kerah 5 kelas 6 Ya mudah-mudahan ibunya ngeliat Mudah-mudahan ibunya Segera pulang Dan yang paling luar biasa ini Mas siapa ini jenis mas? Mas Aris ini yang paling luar biasa Kalau mas Aris ini koknya bapaknya ya? Mas Aldi Mas Aldi nih Wah kone kuris Aldi Kamu bisa anu gak? Bisa jualin bakso gak? Bisa Mas Arisnya bisa Nah yuk Si siapa sekarang saya mau ngobrol sama si siapa ini namanya? Aldi Aldi Bisa ngini-ngini Dik Apapun harus ganteng Dik Disini Nah ini Aldi Ini yang paling ganteng nih Tidak Ganteng kalau artis ya Dik Kangen gak sama ibu? Kangen Kangen Kalau didepannya sampean ini ada ibu Apa yang mau sampean ngomongan? Ya Pengennya ya Kumpul Seperti dulu lagi Ya ngomong Seumpama didepannya sampean ini ada ibu Sampai-sampai mau ngomong apa? Ya Bu Bu Kalau bisa Ya kumpul Seperti dulu lagi Bareng-bareng Kalau nanti sampean sukses Ya kan ini kan kita gak tau nih Kalau nanti sampean sukses Sampai kepingin gak jemput ibu Jemput bapak Dikumpulkan lagi Kepingin Kepingin ya Mudah-mudahan terkabul ya Sekarang Usaha aja yang bener Ya Jualan bakso Mudah-mudahan nanti sampean Jadi pemilik restoran Amin Amin ya Sudah dilanjutkan Ini yang paling ganteng nih Jadi mas Siapa namanya? Aldi Mas Aldi ini Yang mengawai Jualan bakso Sama mie ayam Untuk kakaknya itu kan kerja ya Di ya Kakaknya yang SMA Kelas 2 ini Kerja Jadi kerja juga sambil Bantu adik-adiknya Aldi Pulang Jadi aku mau nanya Kamu jualan bakso ini Terganggu gak sekolahmu? Boteng Kamu jualan bakso mulai buka jam berapa? Paling lama ya jam 12 Kok paling lama? Buka? Iya Jam 12 Sampai jam berapa? Sampai jam setengah 10 Setengah 10 malam? Iya Terus kamu belajarnya kapan? Belajarnya ya Paling di sekolah aja Berarti gak pernah belajar? Iya Gak apa-apa Yang penting mudah-mudahan sukses jadi ya Amin Jagain adiknya Titip salam Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki Sampai yang luar biasa Semangat ya Ya udah dilanjutkan Harus habis 50 Oke Cepat tak tungguin ya Ya jadi teman-teman semuanya Alhamdulillah Hari ini Ya jadi hari ini Kita bisa memberikan Rezeki Buat ketiga adik-adik ini Sebesar 5 juta rupiah Kita juga Beli jualannya habis Jadi habis ini langsung pulang loh ya Oh minyak masih ada ya Minyak masih ada Baksonya juga masih ada Baksonya kan habis baksonya Masih ada baksomu Dik Baksomu tak beli semua kan Ya udah bungkus semua aja Ya sudah Nah habis kan Tinggal mie ayamnya berarti ya Mie ayam sisa berapa Dik Mie ayamnya Masih 19 19 Ya sudah Ditungguin ya Tetap kita akan bayar semuanya Masalahnya Kalau kita beli ya Anu saya juga kesulitan Untuk nanti baginya kayak apa Ya yang jelas adik-adiknya udah tak tawarin Kalau Ini kan masih sekolah ya Kan masih sekolah Jadi nanti kalau ada biaya segala macem Nanti hubungin ke saya ya Insya Allah dari hasil channel Untuk Purnomo Belajar Baik Kita bisa bersetekah Untuk orang lain Dimana kalau kita berbuat baik Insya Allah akan kembali Untuk diri kita sendiri ya Dukung terus Ikutin terus Silahkan komentar Silahkan bagikan Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan risau untuk kita semuanya Ya sekali lagi saya mohon maaf Mumpung masih suasana Idul Fitri Perkenalkan saya Bersama grup Purnomo Belajar Baik Mengucapkan Minal Aydin Wal Fahidin Mohon maaf Layar dan batin Sekian kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya